Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala, selamat menonton Serta berbagai macam penyakit, amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian Baru aja ya Ustadz Kazim Ilyas diperiksa di hospital Sekali dokter katakan ini padanya selepas itu Oke ini daripada durian merah Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Linknya ada di deskripsi, langsung di cek dan tonton video originalnya Langsung saja guys kita upload videonya, let's go Selepas hampir 2 minggu itulah tentang kesakitan yang di alaminya Ustadz Kazim Ilyas menedahkan apa yang terjadi kepadanya selepas itu Datang satu pakcik tu Kata sakit Kata sakit, elok je nak musikal Saya pun gaul, muka tak kata pun gaul, muka apa aku nak jawab kat kontor Saya rasa dia tengok kita punya line Saya kata tak sihat, tapi tak bolehlah duduk di rumah Kenalah buat kerja Kata sakit Saya tu tiap hari tengok Facebook Ustadz Itu je kata sakit, tengok elok je Pendolong pengarah kata Fakcik, sebab tu kita tak boleh percaya pada alaman sosial Apa pula dia yang tulis dalam Facebook dia? Astagfirullahaladzim Jadi dia faham sakit ni kena duduk terlantau menung Dia bukan jenis kalau sakit tu duduk menung Duduk dia Melainkan kalau dah Dah kena duduk dalam wad, kena operate ke apa ke Jarang pula Bila saya operate saya menyanyi, jarang tuan Tak pernah lagi dah sakat ni amat Lepas-lepas keluar bilik OT tu Alamkau ke Tak terjana jarang Saya tak ada maksa tuan-tuan duduk menung Apa salah aku? Sampaloh yang buat kat aku Sampaloh Dia kata yang rapat dengan kamu yang buat kamu Yang rapat dengan aku Ahmad Nampak? Ahmad ke yang buat? Takkan Ahmad Yang rapat dengan saya, drebar saya Baharutin Akhirnya jadi apa? Tak ada masa Bila kita ada masalah Jangan fokus pada masalah Kita fokus pada jalan penyelesaian Macam saya tak boleh tidur Bertahun-tahun tak boleh tidur Malam tadi pun tak tidur Tak tidur Nanti petang Saya nak pergi ke Pulau Pinang Jadi saya nak tidur dalam kereta Sekarang saya sabar dulu Sampai dekat highway Belum sampai terowong menora tu Saya nak tidur Sampai-sampai dekat jabatan Pulau Pinang Dia orang kejut saya ustaz Sudah sampai jabatan bangun Baru saya bangun Jadi tuan-tuan tak boleh tidur di rumah Tak apa Saya tidur dalam kereta Betul Hari tu saya tak boleh buang air kecil sebulan Pakai beg kat sini tuan-tuan Tak menghalang saya pergi ceramah Apa masalah? Benda kecil tu tak menghalang saya buat kerja Teruskan kerja macam biasa Yang tu kata mesej-mila pun nampak dia sakit Elok saya dia punya ceramah Elok saya Masalah dia takkan saya nak cerita yang saya sakit Buat apa? Saya cerita saya seorang tanggung Sudahlah Cuma baru ni saya rasa Saya dia orang ni dah sampai satu tahap Dah berani sangat Sampai tahap Dia dah kacau muka saya ni Dah kira Melampau sangat Okay Saya dah buat petua Saya dah buat amalan Macam-macam tuan-tuan Sebab tu ada orang kata Ustaz Kazim tu Mengubat orang sakit Dia pun buat keluar macam-macam benda Doa lah Mandian lah Apa lah Tapi dia pun sakit Dia menyembuhkan Allah Bukannya saya Saya ikhtiar Namun Bayangkan tuan-tuan 26 tahun saya sakit Dan tuan-tuan tak nampak saya sakit Apa amalan saya? Yang ni yang saya kongsikan Saya kongsikan macam-macam Amalkan lah Sampai-sampai satu tahap Dah berani pula usik muka saya kat gaya Dulu muka saya flawless Sekarang clueless Kenapa? Tapi saya tak kisah Lantak kamu lah Habis-habis kuat mati Orang tu pun mati Saya pun mati Jadi apa? Salah Cuma orang yang disuruh buat Dah datang jumpa saya Minta maaf Dia hanya disuruh Dia tak tahu apa Isteri saya tanya abang Tak tanya ke dia? Siapa yang suruh? Malah pun tanya Buat apa kerja aku Kan bila tanya pulak Siapa orang suruh? Kan bergaduh Tak payah Lantak ke dia lah Tugas kita mengubat Solusinya Mengubat Bukan mencari Tengok kepada masalah tu Cari penyelesaian Kepada masalah InsyaAllah Allah tolong kita Amin Tadi saya di Hospital tadi PRO dia Datang ke Bilik kecemasan tadi Nak ambil Darah saya Ambil air kencing saya Dia ikut Dia bawa saya ke dalam tandas Dalam tandas Apa nama? Hospital Dalam tandas Buat kecemasan tu Bawa kotor kencing Dia kata kat saya Ustaz boleh lah tengok Macam dia Luka ustaz Kaki ustaz Saya pun selak Selak Astagfirullah Tutup pintu Nampak orang malu Setunjur Kada ni Astagfirullah Sebuka Pohok saya ni Allah Itulah Saya dah kecemas ni Tak boleh kecemas Lagi siapa Kamu Astagfirullah Mereka kena tangkap Tuan-tuan Minggu depan Nak tengok pada Telinga saya ni Apa yang patut Dibuat Dan insyaAllah Kulit saya Kaki saya ni Mudah-mudahan Doa pada tuan-tuan Semua Diberikan Allah Kesembuhan Pada saya Dan ada yang kata Ustaz Kazin ni Eczema pun Dah Ex-husband Ex-wife Ada lah Tak ada Enzema ke Apa benda ke Enzema Tak ada Apa kena Nama doktor tu Dia tanya saya Datuk macam mana sekarang Inilah datang Apa sakit Masuk dalam Buka semua Tinggal suruh dalam Saja Sudah Entah Itu yang saya kata Aib tu Saya pun duduk Dalam bilik Saya tengok CCTV Bukan viral pula Aku Tinggal Seluar dalam Yang saya Suruh nak Seluar dalam Tak buka Kopiah pun tak buka Alam Alam pula Aku ni Kepiah tak tinggal Kalau tak keluar Saya perasan Yang kepiah pun tak buka Pasal Baik pula Dekat kepiah Kepiah Ada orang cakap Sebab Kazin tu Dia tak pergi hospital Kepala otak kau Tak pergi hospital Oh pergi semua Sembilan bakar tu Untuk tengok Masalah saya Dan jawapan dia Semua tak sama Ini Elegy Ini Biasalah Ini Infection Ini mungkin Mungkin sebab Kulit Terlalu Kering Apa prosedur dia Apa nasihat Semua Saya ikut Saya tak nak bantah Cakap doktor Sekarang doktor Nak operate Telinga saya ni Mungkin ada Infection So kita akan Toreh Kita akan Keluarkan Buat lah Saya kata Awak nak toreh Buang terus ke Ataupun Tak Telinga awak Masih ada Cuma Saya takut Dia potong Setengah Mac Macam mana nak Pakai spek Mat Telinga takde Orang tanya Apa rahsia Ustaz Kazim Jadi kuat Wah rumah saya Anak-anak saya Jadi kuat Saya bahagia Dengan isteri saya Tiga tahunnya Tahun 94 Kahwin 97 Sakit Sampai sekarang Saya kata Kat isteri saya Mama Minta maaf Mama kahwin Dengan orang yang Taik penyakit Mama tak bahagia Dengan abang Minta maaf Ya mungkin Tuan-tuan tak jadi Orang rumah saya Boleh duduk Nampak Dalam rumah tu Kaki duduk jalan Bangun pukul 3 pagi Bertemu dengan Kaki jalan Duduk berkawat Dalam rumah Kaki saja Dekat saya Badan tak nampak Allah Kalau Tuan-tuan jadi Jadi dia Jadi keluarga saya Macam mana Tuan-tuan bayangkan Keluar Duduk atas sofa tu Ada lembaga Duduk tidur Atas sofa saya tu Kan bila kita Bangun daripada Sofa kulit Badan melekat Dia bunyi apa Bunyi tu Bunyi orang bangun Dan duduk tengok dia Lembaga hitam Sampai tahap Macam itu Kacau Jadi Kena kuat semangat Benda tu tak boleh Memberi mubarak Kepada kita Terima kasih kerana Menonton Kalau anda suka Video ini Jangan lupa Untuk like Share Dan subscribe Kita jumpa lagi Dalam video Akan datang Allahumma sallallahu wa ta'ala Senantiasa Menjaga beliau Semoga beliau Diberikan Kekuatan yang Lebih oleh Allahumma sallallahu wa ta'ala Dan Memang betul Kalau istilahnya Diganggu Macam-macam ni Tak dapat tidur Guys Tak dapat tidur Dan memang Dimana pun Kita nak tidur Kalau dekat rumah tu Mestilah ada Gangguan-gangguan Maka daripada itu Kalau saya tengok Ustaz Kazim Ilyas Cerita tadi Ustaz Kazim Ilyas Tidur dekat Kereta saja Dan itu memang selesa Kan Allahuakbar Ya Allah Betapa besar Perjuangan Ustaz Kazim ini Dalam melawan Penyakitnya Allah Allahuakbar Ya Allah Dan insyaAllah Kita semua Berdoa Agar supaya Ustaz Kazim Ilyas Ini segera Diberikan kesembuhan Oleh Allah sallallahu wa ta'ala Dan juga Allah Mulia sangatlah Apabila kita Diberikan sakit Maka dosa-dosa Kita diampuni Allah sallallahu wa ta'ala Allahuakbar Allahuakbar Ustaz Kazim Ilyas Sakit setiap hari Ya Wallahu alamu bisawab Ini rahasia Allah sallallahu wa ta'ala Kepada Ustaz Kazim Dan kita hanya Berdoa kepada Allah sallallahu wa ta'ala Hanya boleh berdoa Kepada Allah sallallahu wa ta'ala Agar kita Yang sayang Kepada Ustaz Kazim Ilyas Diberikan kesembuhan Ya Untuk Ustaz Kazim Ilyas Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ok guys Terima kasih Dah tengok video ini Sampai selesai Dan buat teman-teman semua Terima kasih banyak Yang sudah request Yang sudah share videonya ke saya Dan Yang meminta saya Untuk menontonnya bersama Teman-teman sekalian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!